Halo Sobat 100, masih bersama saya Roset Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab gerak parabola Berikut ini ada soal bagaimana menentukan ketinggian maksimum sebutir peluru Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada seorang sniper tim SWAT berjaga-jaga di atas gedung Mol Taman Anggrek setinggi 55 meter Sebuah peluru ditembakkan dari atas gedung tersebut dengan kecepatan awal 50 meter per second dan sudut elevasi teta Yang mana nilai tangan teta adalah 3 per 4 Nah Sobat 100, disini pertanyaannya ya Tentukan berapakah tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru Itu sekian meter Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya ilustrasi gambarnya ya Jadi disini Sobat 100 gambarkan dulu tanah sebagai acuannya Yang mana Y sama dengan 0 Terus disini ada gedung yang memiliki ketinggian 55 meter, ini sebagai 0 Di atas gedung ini ditembakkan sebuah peluru yang mana kecepatan awalnya adalah 50 meter per second Dan sudut elevasi adalah teta Nah peluru ini bergerak pada suatu waktu mencapai ketinggian maksimum Hal ini dimungkinkan karena adanya percepatan gravitasi bumi ya Kalau disoal tidak diketahui nilainya berapa Disini Sobat 100 gunakan G adalah 10 meter per second kuadrat Nah yang ditanya ketinggian maksimum yang bisa dicapai peluru itu berapa Oke Sobat 100 perhatikan baik-baik ilustrasi gambarnya Disini peluru tidak ditembakkan dari tanah, tidak dari Y sama dengan 0 Tapi punya ketinggian awal Y 0 Sehingga kita tidak bisa gunakan rumus cepat Kita perlu analisa dulu pergerakan peluru secara vertikal Nah secara vertikal peluru mencapai ketinggian maksimum itu syaratnya adalah Kecepatan vertikalnya atau VY itu sama dengan 0 Yang mana rumus VY atau kecepatan vertikal itu adalah V0 sin teta dikurangi GT nilainya sama dengan 0 Karena disini ada tanda negatif Salah satu suku pindah ruas sehingga kita peroleh V0 sin teta itu sama dengan G kali T Nah di bagian ini kita perlu cari dulu ya Waktu agar peluru sampai di titik tertinggi itu berapa Sehingga G ini pindah ruas menjadi pembagian Maka kita tuliskan T sama dengan V0 sin teta dibagi dengan G Kita masukkan angka ya V0 nya 50 sin teta nya berapa nih Kalau tangan teta itu adalah 3 per 4 Ingat ini sudut istimewa ya Sehingga kita peroleh nilai sin teta nya itu adalah 3 per 5 Terus G nya tanpa keterangan gunakan 10 meter per second kuadrat Oke kita masukkan angka Jadi T sama dengan 50 kalikan 3 per 5 dibagi 10 Nah ada bentuk yang di atas ini berarti boleh kita hitung seperti ini 50 dibagi 5 ketemu 10 10 dibagi 10 ketemu 1 ya Jadi kita langsung dapatkan nilai T nya itu sama dengan 3 second Oke kita sudah dapat nih waktunya ya Nah untuk menghitung ketinggian maksimum Berarti kita pakai rumus gerak secara vertikal ya Yang mana rumus yang dipakai itu apa Kita adopsi dari rumus GLBB Tapi ini untuk gerak vertikal Jadi Y sama dengan Y0 Ditambah V0 Y yaitu V0 sin teta Kalikan T kurangi setengah GT kuadrat Masukkan angka ya Sobat 100 Y0 nya adalah 55 Kecepatan awalnya 50 Sin teta nya tadi 3 per 5 G gunakan 10 T nya tadi sudah kita hitung ya 3 second Oke kita masuk angka Y sama dengan 55 tambah 50 Kalikan 3 per 5 kalikan 3 Kurangi setengah kalikan 10 kalikan 3 kuadrat Kita hitung sama-sama ya Sobat 100 Terus 50 dibagi 5 ketemu 10 10 kalikan 3 ketemu 30 30 kalikan 3 ketemu 90 Terus yang ini Setengah kalikan 10 adalah 5 3 kuadrat adalah 9 9 kali 5 ketemu 45 Jadi Y sama dengan 55 tambah 90 kurangi 45 90 dikurangi 45 adalah 45 45 ditambah dengan 55 ketemu 100 Jadi ketinggian maksimumnya itu sama dengan 100 meter Ini jawabannya ya Sobat 100 Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Kalau disini ada peluru ditembakkan dari atas gedung Untuk menghitung berapa ketinggian maksimum Kita tidak bisa gunakan rumus cepat Jadi kita perlu hitung dulu Waktu yang dicapai itu berapa Sobat 100 harus paham Syarat agar peluru mencapai ketinggian maksimum Itu adalah Kecepatan vertikalnya harus sama dengan 0 Nah dengan menggunakan rumus kecepatan vertikal V0 sin theta min gt Nanti Sobat 100 dapat bentuk ini T sama dengan V0 sin theta per g Nah Sobat 100 masukkan angka Ketemu waktu yang diperlukan Sekian second Setelah waktunya dapat Barulah kita bisa hitung nilai ketinggian Pakai rumus pada GLBB ya Untuk gerak vertikal Berarti Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta kali T Kurangi setengah gt kuadrat Nah Sobat 100 masukkan saja angkanya Lakukan perhitungan Nanti ketemu ya Ketinggian maksimumnya itu berapa meter Begitu ya Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya-jawab soal Oke Sobat 100 Selamat belajar ya Sobat 100 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 Sobat 100